Assalamualaikum, hai teman-teman Kali ini aku mau berbagi resep Es lumut klepon yang super Kekinian banget Ini rasanya enak, perpaduannya pas Cocok banget untuk menu takjil Buka puasa, langsung aja yuk Ke cara membuatnya, pertama-tama kita bikin Es lumutnya dulu, masukin 1 bungkus jelly plane Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir 700 ml air Kemudian kita tambahkan Dengan 1 sendok teh pasta pandan Lalu kalau Pasta pandan sudah masuk, kita aduk Semuanya sampai tercampur merata Setelah rata teman-teman Bisa nyalakan api kompornya dan dimasak Hingga jelly pandannya Ini mendidih ya Kalau sudah mendidih, bisa dimatikan api kompornya Kemudian bisa diangkat Dan disini langsung aku mau Tuang ke dalam baskom atau wadah ya Setelah kita tuang ke dalam Baskom, langsung kita tambahkan 500 gr es batu Masukkan es batunya Langsung ke dalam jelly pandannya Dan kita akan langsung aduk-aduk Sampai dia membentuk tekstur lumut Sambil sedikit dihancur-hancurkan ya Nanti kalau sudah selesai Hasilnya akan seperti ini Teksturnya jadi berubah Kita sisihkan dulu Lanjut kita bikin sirup gula merahnya ya Masukin 400 gr gula merah sisir 1 lembar daun pandan Kita masukkan juga 1,4 sendok teh garam Lalu tambahkan dengan 150 ml air Setelah semua bahan masuk Disini mau aku tambahkan Dengan 2 sendok makan tepung tapioca Yang sudah aku larutkan dengan air ya Supaya nanti sirup gula merahnya itu Jadi lebih kental dan enak Nah setelah itu kita aduk rata Dan dimasak sampai gulanya larut Dan tekstur sirup gula merahnya Jadi lebih mengetah Sambil terus diaduk ya Nah teman-teman kita aduk terus Disini aku tambahkan Dengan 2 sendok makan gula pasir Supaya manisnya makin pekat Ini opsional ya Nah kalau udah kayak gini Udah kental Udah mendidih Larut semua Bisa matikan api kompor dan sisihkan Lanjut kita bikin kuah santan pandannya yuk Masukin 1 liter air Kemudian kita akan tambahkan Dengan 1,4 sendok teh garam Masukin 2 saset santan instan Kemudian kalau santannya udah masuk Kita tambahkan lagi Setengah sendok teh pasta pandan Kalau semua bahan udah dimasukin Kita akan aduk semuanya Sampai tercampur rata Baru kalau sudah mulai rata Kita akan Nyalakan api kompornya Kemudian kita masak Hingga mendidih Kalau sudah mendidih Langsung aja kita tuang Kedalam jelly lumut tadi Yang sudah kita bikin ya Seperti ini Nah kalau udah dituang Nanti hasilnya kayak gini Es lumut pandannya udah selesai Kemudian kita akan aduk Super enak banget nih Es lumut pandannya Bisa langsung aja Kita tata ke dalam gelas temen-temen Siapin gelas Ukuran 12 oz ya Aku pakainya Masukin kurang lebih 2 sendok makan sayur Sirup gula merahnya Dan langsung aja kita tuang Es lumut pandan tadi Yang sudah kita bikin ya Sampai full Nanti hasilnya akan cantik Seperti ini temen-temen Nah kemudian Bisa kasih stiker Jualan kalian Nah ini dia ya temen-temen Hasilnya Es lumut kelepon Alah aku udah selesai aku bikin Untuk soal rasa ini Enak banget Menyegarkan dan cocok Untuk menu takjil Buka puasa Cocok juga dijadikan Untuk ide jualan loh Oke temen-temen Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau temen-temen suka sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like, komen, subscribe Sampai jumpa di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.